Saya tidak setuju. Giliran, si KC, menyinggung kami orang muslim, Anda mengatakan tidak salah. Adilnya di mana ini Anda ini? Silahkan ditanggapi. Ya, semua itu kan bisa dibedah. Semua itu kan bisa dibedah. Karena semisal MKC dilaporkan soal penggunaan diksinya untuk menjelaskan soal rupa Yesus itu tadi. Ya, silahkan saja. Saya hanya mengkaji dalam diskursus akademis bahwa pilihan kata dia tidak tepat di situ. Barang ajaib. Apa itu barang? Emang benda. Benda mati, barang. Saya bisa salahkan dia soal itu. Kan begitu. Tapi, kalau misalnya dibedah lagi soal Alhamdulillah Yesus begitu. Oke, kalau dalam bahasa Arab diterjemahkan ke versi bahasa Indonesia itu kan segala puji bagi Yesus, kan? Iya, sudah. Artinya Jadi, artinya tidak semua bahasa-bahasa yang dia pakai atau siapapun yang pakai Ya, siapapun yang pakai kalau menurut saya itu tidak tepat maka saya akan katakan tidak tepat siapapun ya manusia artinya Oke, baik Artinya adalah kalau si KC ya mengotak-ngatik Al-Quran dan milik umat Uslin Anda mengatakan no problem tidak salah giliran si KC menyinggung akidah Anda tentang hal kayak tadi saya tidak mau ulang Anda mengatakan tidak tepat bahkan cenderung Anda mau mengatakan salah total Oke, biar pemirsa yang tahu seperti inilah Anda sejen Oke, selesai dari saya mudah-mudahan ini bisa menyadarkan Anda kembali manusia berpikir Terima kasih Bang Andi boleh dikit ya Bang Andi Boleh Boleh Oh iya secara linguistik itu Alhamdulillah itu merujuk kepada proper name kalau dalam proper name Yesus itu gak ada dalam bahasa Arab masalahnya itu di dalam ilmu-ilmu linguistik kalau secara linguistik itu salah Oh Andi mau bahas Nahusorof balagwa sama saya Ya terserah Pak silahkan Pak cari nama Yesus Pak dalam bahasa Arab Ya dijawab dulu itu ada gak Yesus bahasa Arab Monggo Jawab dulu itu Anda kan ngomong linguistik jawab dulu dengan linguistik itu Aslian bahasa itu diberani selesai kan Iya ada gak Yesus itu bahasa Arab ada gak silahkan ada gak Al-Quran itu bahasa Indonesia ya gak ada kan terjemahannya Indonesia kan ini nih kalau mentok ya bertanya balik aku dulu lah ya gak ada saya bilang ya sudah ya sudah kalau gak ada ya sudah berarti sudah melakukan kesalahan gitu Pak Jen adanya Yesus bukannya Yesus itu gak ada dalam bahasa Arab itu Yesus itu gak ada itu merujuk Alhamdulillah itu merujuk kepada proper name Tuhan itu bukan yang merujuk kepada gelar gitu Bang Jen Yesus Yesus itu memang bahasa apa sih jangan lu ngerti bentar dulu dia dulu jawab Yesus itu bahasa apa sih tadi dia bilang ibrul Astagfirullah yang bilang ibrani tadi siapa ya yang bilang ibrani tadi siapa ya bentar 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 supaya enak silahkan tadi kan Jen ngomong bahwa Yesus itu bahasa Hebrew betul Jen enggak saya gak bilang begitu ibrani 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 Anda mengatakan Yesus itu ibrani oke sekarang kalau ada nama Yesus di ibrani dengerin dulu kalau ada kata Yesus dengerin dulu kalau ada kata Yesus di ibrani lu baptis gue sekarang juga enggak ada berarti lu bohong tadi cabut yang ada Yesus kan lu cabut dulu usapan lu lu bahasa Yesus kan bahasa ibrani kan aslinya yang bilang ibrani siapa bro aduh ini orang bener-bener deh lu dapet dongin inapapun dari mana itu bentar suweb bentar suweb biarin bangandi dulu apa-apa suweb gue sarahin ke murid saya aja deh bandia oke sip biar gue yang tangan ini orang bentar ya bahasanya ep oke ep oke aman-aman aman-aman jangan kasih enggak muridku gigi satu dulu ep gigi satu dulu ep gigi satu siap gigi satu oke tadi kan katanya Yesus bahasa ibrani ya nah betul itu alkitab ya anda usah berkalkitab kamu bacain dong bisa enggak nih ya kalau aramik mana kamu bacain oke bacain dong kalau saya enggak bisa dong kalau baca itu nah ketahuan ya umat terjemahan kamu ya silahkan lo baca ep ketahuan di lidu te di iso mesi ho broni dewi broni avraham nah begini enggak ada yesus bro disini iso mesi ho yu dapet yesus kristus dari mana bro makanya tadi saya tanya banginina bobo dari mana itu kamu kutip santai-santai jangan terlalu kencang kasih ya ternangis ini akademis oke saya juga buka referensi ya mau buka apa bajen buka referensi oh monggo silahkan 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 apa-apa bang ini akademis monggo gak apa-apa dia mau buktikan kalau yesus itu adalah dari bahasa ibrani itu yang mau buktikan silahkan oh bahasa ibrani cuy lu gak bilang dari tadi punya gue banyak disini bro gak biarin biarin nanti lu keluarin sabar dulu biarin dulu ditutup dulu suep tutup dulu suep biarin aja dulu biarkan dia yang tadi dia mau mengatakan bahwa yesus itu dari bahasa ibrani dia mau buktikan sekarang oh saya gak ada bilang loh kata huruf yesus itu dari bahasa ibrani saya gak ada seperti itu loh ada baru saya ngomong kok nah waduh anda kenapa kenapa anda hapuskan alkitabnya disitu apa sih yang dihapusin ini orang tadi itu yesus lu katakan dari ibrani sekarang buktikan keraja rekamannya mas bentar bang andi bentar bang andi bentar bang andi biar aku yang ngomong tadi dia ngomong akademis oke kita ajak akademis kok jenarinya ke penghapusan yesus apa itu bukannya kebiasaan ini saya jangan dihilangkan kebiasaan yang gak ditanyakan seolah-olah ditanyakan inilah yang membuat kita ini susah untuk berdiskusi tidak ada penghapusan dari tadi disini tidak ada kata-kata penghapusan kata-kata yesus malah ditambahin dan ditanyakan ke kita kita gak bertanya begitu tetapi kamu itu menganalogikan kita bertanya jadi tidak ada kejujuran disini tidak ada keveran coba itu yang permintanya masuk app itu silahkan waktikan itu waktu 29 miliar tahun 3 yesus kalau yesus tidak ada bahasa itu saya hitung sampai 20 saya hitung sampai 20 1 5 10 15 20 lah udah gak bisa dia kok begitu oh iya udah udah benar berikan hak ini berikan haknya yaudah tentasin dulu deh semuanya oke saya akan ngomong berikan haknya seperti pemerintah atau kepolisian saat ini memberikan hak kepada bentar pak yusuf di mutil pak yusuf membayarkan pemerintah atau kepolisian saat ini memberikan haknya kepada si kosmon kasman hanya kemerdekaan bentar bentar bang bentar sebentar tau saya sebentar tau saya bang sebentar bang hanya kemerdekaannya aja yang tidak boleh merdekaannya supaya dia mempertanggungjawabkan apa omongannya nah sekarang si jen dia ngomong tadi bahwa yesus dari ibrani oke sekarang berikan apa bang dia akan akademis bang dia akan akademis bang biarkan jen ini sebentar jen biarkan jen ini secara akademis untuk menunjukkan bahwa yesus itu di ibrani monggo jen oke oke jangan ada dipotong-potong lagi ya apa perdebatannya kenapa bisa diterjadikan karena soal alhamdulillah yesus kan begitu ya jelas tadi di awal saya sampaikan bahwa bahasa kemasa internasional lantas kan saya ditanya apakah ada apa namanya yesus itu berasal dari bahasa Arab tentu tidak saya bilang kan begitu nah tetapi kan saya tadi jelas tuh anda jangan hilangkan kata kalau dalam alkitab itu kan ibrani kan bahasa ibrani yang saya pakai oke ada terjemahannya kan begitu kalau saya mengatakan bahwa huruf huruf ya dari jesus christ itu berasal dari bahasa ibrani aneh dong saya gak pernah bilang kayak gitu gantian nama nama itu bentar ini bermain kata-kata nih orang tadi anda mengatakan bahwa sesuai yang ada itu dari bahasa Arab terus ditanya kepada saya tanya kepada anda apakah yesus itu bahasa Arab kata anda bukan itu ibrani ini kuping gue masih normal loh bro sekarang membuktikan kalau kata yesus itu berasal dari ibrani ayo saya tunggu 69 miliar tahun aku tunggu mas silahkan coba jen kamu fokus ke kamera saya bisa fokus ke kamera saya oke sebentar satu-satu kamu fokus ke kamera saya kamu lihat apa yang saya pegang ini kamu lihat apa yang saya pegang ini korentanak dari asli dari Yahudi dari Yerusalem ya dan ini lengkap dengan ibrani-ibraninya ya makanya kamu bilang sama saya tunjukkan nama Yesus dalam bahasa ibrani saya tunggu 69 miliar tahun tidak ada mas kita taruhan bila perlu sudah-sudah dijawab gak ada tapi tidak ada mas tidak tahu si jen tadi kepleset omongan tapi jujur ya tidak ada yaudah kita kembali kepada tema aja tentang si apa ini si posman ini yang tadi aduh ini siapa ini tolong live kan bosanya bosanya live kan aja biar ada mas Pak Yusuf tolong di mute itu micnya kemerosok jadi kita kembali kepada tema tentang si MKC ini ya posman dalam proses hukum ini kami sebagai warga negara yang baik tetap menantikan hasil prosesnya itu dan buat teman-teman Kristen yang ada di luar sana ya silahkan kalian lakukan pembelaan dengan cara apa sediakan pengacara sediakan dana itu cara yang terbaik bukan dengan cara mendukung semua kegiatan di kontennya itu itu jelas di kontennya itu dia melakukan hal yang salah kenapa saya katakan salah dia sekarang ditangkap kok sama polisi berarti ada kegiatan di sana yang salah tetapi kalau disini ada teman yang bernama Jian tuh mengatakan itu tidak salah dalam rantah kotak keilmuan di dalam kontennya itu ya salah kaprah kontennya itu dikatakan salah dari pihak kepolisian itu yang sedang kita bahas betul jangan dilarikan ke mana-mana gitu terus ada lagi wacana tadi bubarkan MUI atau apa ya jelas ini sudah ngawur ini MUI itu sebuah lembaga kenegaraan dan disitu banyak orang-orang ulama-ulama yang ada di sana seperti pendeta A yang mengatakan bubarkan ini sampai bikin petisi nah bagi kami ini kan gak gak elegan orang ini tidak melihat kasusnya si kosman membawa kitab-kitab kita ya dipelintir-pelintir seperti kelakuan oten-oten yang lain ya merampok kata-kata Allah merampok kata-kata Rasul ini lagi seorang kosman mau merampok kata-kata Alhamdulillah diganti dengan kata-kata yang lain dan dicampur adukan antara bahasa Al-Quran dengan bahasanya dia sendiri yang dikarang-karang dia sendiri itu bagi kami kan menyakiti menyakiti kami yang sebagai umat muslim di sini ya fair lah teman-teman Kristen tuh fair melihat apa isi kontennya itu untuk saya boleh nanya gak Pak siap-siap kalau mau melakukan pembelian Mbak Buta ya jelas kami di sini yang akan melawan siap-siap oke Pak saya mau nanya nih Pak sama Bapak terkait dengan urusan itu yang saya ketahui kan Assalamualaikum itu kan berupa doa ya Pak ya betul ya Pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itu berupa doa kan Pak ini jawabnya Pak dia jawabnya kalau ini Pak dia silahkan Pak dia nah jadi saya kira bahkan berdoa pakai bahasa Indonesia boleh gak Pak nah praktek-praktek itu gini Mas ya Assalamualaikum itu memang ucapan salam kita sesama umat muslim salam untuk doa Pak salam untuk sesama umat muslim tuh dan itu yang berhak memakai umat muslim kalau di luar itu memakai dia bisa mengucapkan kata-kata itu tapi pahalanya gak ada itu Mas pengertiannya jadi silahkan aja dipakai Assalamualaikum di luar orang Islam bisa tapi jangan dirubah-rubah namanya Pak bukan balik ya Pak ya justru yang tidak boleh itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang tidak boleh tapi kalau selain Assalamualaikum boleh diucapkan selain daripada orang Islam betul gak ya boleh saja tapi bisa mengucapkan Assalamualaikum kamu punya lidah punya mulut bisa saja saya kasih tunjuk dalilnya ya Pak ya kalau kamu merubah merubah kata-katanya ada seseorang yang merubah kata-katanya itu kan menyakiti kami benar Pak tapi saya ada dalilnya loh Pak bahwa dilarang untuk mengucapkan Assalamualaikum itu kepada orang yang non-muslim Pak ya memang nah artinya selain daripada Assalamualaikum berarti kan boleh kan Pak ya boleh saja kamu nah artinya MKC mengucapkan Assalamualaikum itu kan tidak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kan tapi dia rubah pertanyaannya si KC Muslim bukan? bukan dong oke bukan apakah perlu dia mengucapkan Assalam itu kepada Muslim atau kepada Kristen? dia tidak dia tidak dia ucapkan mas mas kamu kan punya salam yang bagus salam itu kan juga bagus kenapa si Kucuk ini memakai kata-kata yang apa ya pakai bahasa Arab pakai bahasa kami yang Muslim itu niatnya apa? kalau dia seorang Kristen yang bagus yang baik ya ucapkan salam dengan bahasanya dong salam itu kan juga bagus bahasa Arab bukan hanya untuk Muslim ya bahasa Arab bukan hanya untuk Muslim itu bahasa Al-Quran mas Assalamualaikum Alhamdulillah itu di Al-Quran ada Assalamualaikum ada enggak ya di dalam Al-Quran di Al-Quran mencampur adukan bahasa kami ke dalam bahasa kamu itu kan kalau didengarkan kita lihat di sini ya juga kan enggak bagus itu itu yang kita maksudkan jadi ada seseorang yang bernama MKC ini mencampur adukan ya nah kalau 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 itu oke berarti itu yang selamat siang selamat siang saya sedikit boleh sedikit 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 Suki sebentar bentar bentar ini yang ngasih keterangan Assalamualaikum bentar sedikit aja bentar ya Assalamualaikum itu di jahat Nabi ketika dia isroh mi'roh itu langsung dari Allah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh nah jadi ketika MKC menambai Assalamualaikum Warahmatullahi Yesus itu jelas menanggai kata-kata yang begitu sakral yang ada di dalam Islam jadi gak boleh seperti itu terus lagi Alhamdulillah Alhamdulillah jadi tambah-tambah Yesus itu juga ngawur ayat Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua jadi jelas itu merupakan penudaan agama gitu lanjut itu saja oke saya lanjut saya dikit ya mas dia sebentar saya sedikit ya saya sedikit silakan Pak Yusuf karena ini sangat penting dan genting sangat penting dan genting santai aja saya cuma minta permisi saya minta permisi terima kasih semua kawan-kawannya bicara dalam kepala dingin itu yang penting selamat siang semua ya terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk semua muslim juga selamat siang juga bang Sen ya saya permisi ya mau permisi aja ya ya permisi aja sorry sorry bercanda dong bisa doang Pak Yusuf bisa kan Pak Yusuf itu diam ini perintah gak apa-apa buat oke oke berita genting ini Pak Yusuf bercanda genting Pak Yusuf Pak Yusuf Pak Yusuf ini perintah gak boleh kemana-mana saya permisi dulu ya kawan-kawannya oke 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 terima kasih ya ntar jangan pergi dulu buat teman-teman yang Kristen iya itulah imanilah apa yang kamu imani jangan kamu menyenggol-nyenggol kami yang disini yang muslim ya kalau kamu mengutip-ngutip Al-Quran mengutip-ngutip ayat di Al-Quran terus kamu mencampur adukan dalam keimanan kamu ini yang membuat kami ini gak suka ini yang membuat kami ini marah wajar dong kami marah karena keimanan kami diikut-takuti dicampur adukan itu yang telah dilakukan oleh si kosmon ini dan itu wajar pihak kepolisian menangkap dia dan sekarang masih dalam proses diproses di sana buat teman-teman Kristen juga ya dilakukan pembelaan yang sewajarnya sediakan pengacara sediakan dana itu bagi saya itu fair tapi kalau ada wacana mau bubarkan MUI mau bubarkan itu membela dengan membabi buta itu dimana ajaran kasih kalian kasihilah teman kamu itu jangan musuh dulu oke oke kasihilah musuhmu tapi jangan dulu kasihilah temanmu yang akan diproses dalam penjara itu kasihilah dia dengan apa lakukan pembelaan sesuai dengan aturan negara gitu Pak Yusuf oke oke buka kupingnya itu oke oke permisi ya mau kemana sih ada beberapa oke oke silahkan masuk Pak Yusuf silahkan masuk Pak Yusuf prop prop pamit jangan dulu prop satu sesi lagi dong prop kabur ya kabur nah itu ya disini kan ada ketidakveran dari teman kita Zen pengembara ini datang ke sini dalam pembelaannya seolah-olah apa yang dikatakan si MKC ini dalam batas kewajaran normal dan lain sebagainya normal bagaimana mau sudah diproses secara hukum kok normal itu udah gak normal gitu giliran saya kasih rekamannya saya mau ngobrol dengan Pak ini Pak yang pakai topi giliran saya kasih rekamannya MKC katanya salah oke oke salah salah Pak Nanti saya mau penguatan sama yang dikatakan Pak mungkin saya bisa diajak ngobrol harus ngobrol sesuai dengan selera kalian ya saya kasih ngobrol sebentar sebentar antik saya tentu antik tema yang sudah bergulir disini Pak ya mas Diyah sebentar Pak Rambing Pak Diyah tadi silakan Pak Diyah bisa dibaca di kan tadi Pak Zul bilang itu ada yang 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 ya aduh sebentar ada trouble ini ya silakan mas Diyah ya itu mungkin bisa dibantu sama sueb ya al-an'am 54 boleh gak saya baca itu mas gak ya sueb tolong dibaca ini apa surat apa al-an'am al-an'am iya al-an'am 54 iya 54 kan wa-i-ja jaka akal laji gitu ya itu mana sih mata gue mau kebaca udah tua bentar ya 54 kan wa-i-ja jaka laji itu ya berapa 54 ya itu wa-i-ja ya wa-i-ja za wa-i-ja ya oke aku bacain ya maudzubillahimina syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim wa-i-ja ja akal ladhina yu'minu nabi ayatina faqul salamun alaikum katabarabbukum ala nafsihir rahmah annahu man amila minkum su'um bijaha bijaha latin thumma ta bismillahirrahmanirrahim bamim ba'dihi wa ashlaha fa'annahu gufurur rahim assalamualaikum gua tunjukin kurang lagi masih kurang jadi disitu selain selain memang doa yang tadi dikatakan itu juga perintah bagi kami sebenarnya maka ucapkanlah salam alaikum gitu jadi jadi ini bukan sekedar doa jawab biljawab juga jadi ketika diucapkan maka muncul kewajiban menjawab dan ini syariat kami kalian gak punya itu sebenarnya ya kecuali punya kalimat seperti ini saya gak tau ya silahkan silahkan saya satu menit saya satu menit ya satu menit aja satu dua menit berikan saya satu dua menit oke saya menggunakan bahasanya Yesus ya saya menggunakan bahasanya bukan menggunakan bahasa Arab bukan menggunakan bahasa Ibrani oke saya pamit dulu kalau tidak saya pamit kenapa Jen semuanya ngomong saya gak dijinkan ngomong ya sebentar ini lihatin dulu supaya kamu akademis kan pengennya monggo soeb oke sip nah pada saat si KC mengatakan assalamualaikum warahmatullahi Yesus kira-kira problem yang pertama harus kita crosscheck sebagai scholarship atau akademis ya kira-kira ada gak atau pernahkah Yesus sendiri mengatakan assalamualaikum warahmatullahi Yesus menggunakan namanya gak pernah gak pernah oke sip nah berarti bisa gak kamu bacain kalimat yang salingkar ini udah bisa oke saya bacain buat kamu ya silahkan oke saya bacain ya tidak ada yang namanya warahmatullahi Yesus atau apapun itu ya yang ada Yesus sendiri mengatakan dalam bahasa aramaik madan hoyo atau bahasa aramaik yang digunakan oleh Yesus selama amaukun atau dalam bahasa ibarinya salam lachim ya jadi pada saat gini waktu itu saya bingung loh pada saat KC sendiri berkata bahwa assalamualaikum warahmatullahi Yesus kira-kira perintah siapakah yang diikuti perintah bibloskah perintah Yesus perintah Paulus perintah iblis jinn dan setan atau perintah siapa cukup biarkan dia jawab cukup silahkan oke tidak ada yang perintah sekarang boleh saya yang bertanya kamu tanggapi dulu tadi iya jawabannya tidak ada yang perintah kan tadi udah sekarang saya boleh nanya boleh silahkan oke kira-kira umat islam yang mengatakan samlekom itu salah atau tidak dan kalau dia salah kenapa tidak dilaporkan bukankah itu penghinaan namanya samlekom samlekom tok tok samlekom siapa itu yang mengatakan itu lu banyak loh saya dengar seperti itu lu banyak saya dengar seperti itu bawa orangnya kemari oke udah gak fair oke terima kasih saya pamit dulu ya ya gimana sih pamit dulu tidak fair ini sudah aneh sekali kok aneh lagi anda kan yang menggelet anda yang bertanya dan anda yang mendalilkan itu ada yang mendalilkan ada itu ada sebentar bang anda coba jawab dalil anda itu siapa gerangan yang mengatakan hal itu apa salah kami mengatakan itu ini saya bukan berdasarkan ini ya dalilnya bukan berdasarkan referensi tapi yang saya lihat kalau ngetok assalamualaikum assalamualaikum sebentar itu kan saya gak dikasih ngomong seharusnya kan assalamualaikum kan begitu kan assalamualaikum kan harusnya begitu tapi ada nih yang ngetok nih assalamualaikum assalamualaikum nah kira-kira itu salah gak gitu loh itu aja deh tanyaannya umat muslim ada yang mau jawab gak Pak Dia mau jawab apa saya Pak biar-biar biar saya oke itu kan Pak Dia aja Pak Dia dulu Pak Dia aja Pak Dia oke siplah oke makasih Bang Andi ini kan orang ini ini kan dari tadi judul judulnya bagaimana berdialog yang akan demik kalau itu ada orang itu ada orang katanya itu saya rasa gak akan demik ya terus ditanya assalamualaikum siapa yang bisa buktikan gak kalimat itu disini kalau ditanya itu salah gak tentunya katanya berbeda kan tadi kita udah tunjukkan ayatnya yang benar itu assalamualaikum anda bisa berpikir sendiri secara akan demikian saya bingung anda sebagai orang katanya logikal kanak-kanak emangnya saya meletakkan CCTV di seluruh Indonesia mas mas empirik dan kajian historis itu tidak bisa dikutukkan ngomong kajian dikutukkan yaudah deh yaudah silahkan kalian lanjut giliran saya yang bertanya kepada anda ya anda tahu gak bunyinya Yohanes 1 pasal 10 kabur oh kabur oke baik eh tampilkan dulu ayatnya Yohanes 1 ayat 10 karena ini live biar kita Pak Julai gitu ya baru kita jawab seperti salam seperti apa tadi oke Yohanes 1 ayat 10 ya Dua Yohanes Bang Andi Dua Yohanes 1 ya ya Dua Yohanes 1 ya 10 oh Dua Yohanes ya Dua Yohanes 1 ya 10 ya ya itu yang merah dibaca F oke oke gue bacain ya ya mari mari para ikon villa di Jumja CC ini marilah kita dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan yang berasal dari Dua Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke 10 haleluya jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya perhatikan baik-baik janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya haleluya jangan begitu jangan tambah begitu menurut bahasa indonesianya jikalau ada orang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini janganlah memberi salam janganlah kamu masukkan menerima kamu di dalam rumah kan begitu ya kalau ajaran menurut mereka kan ajaran Kristen gak mungkin ajaran lain dan gitu dan dilarang mengucapkan salam disitu tuh kan ini KC mengucapkan salam apa enggak itu gitu ya terus kedua tadi itu kan Pak Dia mengatakan Assalamualaikum Assalamualaikum gitu salah apa enggak kenapa gak dilaporkan polisi ini kan pertanyaan sebenarnya gak perlu dijawab tapi harus dijawab tapi makanya tadi saya nyelain yang gitu loh siapa orangnya mana buktinya gitu kalau dalam hal ini tidak melanggar pidana karena masalah intern dan tidak ada nilai niatan untuk menghina dan tidak dipublish secara umum dan tidak diajarkan kepada orang lain itu berbeda dengan SKC salam itu ditambahkan kata Yesus di tengahnya dan mempunyai unsur kesengajaan dipublish dengan live dengan unsur ada permintaan donasi di dalamnya berbeda kalaupun misalnya muslim seperti KC dengan niat seperti itu kurang lebih 11-12 sesama dilaporin mau dia muslim mau dia siapa dilaporin tapi kalau dengan hal kayak tadi karena ketidaktahuan tidak ada unsur untuk menyiarkan tidak ada upah dibalik itu semua ya tinggal diingatkan jadi gak ada unsur pidana disitu sebenarnya jawabannya seperti itu cuman beliau itu percuma dijawab dengan terang beneran karena jangan bilang beliau dia si si Jen ini tadi itu kedua terus yang ketiga adalah bahwa menurut dia Jen ini ya Yesus itu adalah dari bahasa dari Ibrani minta dibuktikan gak ketemu kemudian dia gak setuju kalau KC itu tersangka dengan alat bukti yang ada di video itu dia gak setuju karena alasannya adalah itu katanya bahasa Arab kami sudah disini mempunyai hak jawab menurut Pak dia itu kitab suci kami salah satu ayat kitab suci kami dan diselipkan kata-kata Yesus di tengahnya itu kan sangat menyakitkan dan memang sudah memberi unsur dan saya yakin inilah menjadi materi alat buktinya menjadi beliau jadi tersangka termasuk kitab kuning dan seterusnya itu si Jen ini gak setuju dengan itu saya anjurkan jadi PH saja begitu di liran saya memperdengarkan suara kace yang begitu jelas kalau boleh izin diputar disini kalau gak melanggar etika mungkin ini bisa diputar sebagai bukti di luar sana bahwa inilah kata-kata si kace dia langsung bergerak dalam matinya karena tersentuh menyentuh imannya bahwa ini tidak benar bayangin saja kalau si kace salah bicara tentang Yesus langsung dia protes keras tapi kalau si kace memenuhi unsur pidana menghina agama Islam dia gak setuju bahkan dia mendukung si kace ini ada apa orang yang seperti ini ini namanya tidak ada keseimbangan keadilan dalam pikirannya tidak ada keseimbangan berpikir tidak ada keadilan dalam lompatan logika dia itu artinya apalah doktrin kebencian terhadap Islam itu gak bisa lepas dari dirinya jadi apapun yang dia katakan kalau menyerang Muslim menyerang Islam baik apapun bentuknya tetap dia akan menyatakan tidak bersalah karena memang dalam pikir dalam otaknya itu sudah terbangun bahwa dari kecil memang sudah diajarkan kebencian contoh manusia si Jen pengembara ini itu kalau menurut saya memang terbukti mulai dari malam tadi belia itu gak kondusif dalam dialog gak nyambung terima kasih untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk meluapkan unek-unek saya kepada orang yang seperti ini terima kasih baik Pak Yan baik terima kasih oke aku yang menangkapin dulu izinkan Pak Amir Pak Amir silahkan silahkan ya terima kasih Buang Handi kalau aku itu sudah diam menyimak seperti begitu itu gak perlu kita menangkapin emosional dia hilang keseimbangan sudah labil cara berpikirnya otomatik jiwanya pun tidak normal lagi buat apa diajak berdialog berdiskusi gitu loh nah itu saya kira manusiawilah itu karena yang tadi saya katakan kalau gak salah udah pernah juga saya berikan cerah tentang akil nahlik itu gak perlu lagi makanya sepanjang tidak objektif berdiskusi ataupun debat gak guna itu gak perlu ditanggapin menurut dia paling benar itu ya sudah benarlah bagimu tapi kan proses hukum kan ada sudah berjalan jadi next time mungkin akan ini berkembang terus sepanjang ini masih dalam proses hukum bahkan akan berlarut-larut ke depan kita jangan hanyut di emosional ataupun keseimbangan kelabilan dan sebagainya buang andi tadi sebenarnya saya udah mau bicara dengan dia tapi gak ada kesempatan biarin aja kalau soal dalil bersilat lidah mohon maaf lah gak ada tuh jauh betul dengan saya itu sekali kick habis itu tapi gak ada gunanya kita kick pun dia nanti kayak tadi sudah kamu kick sekali udah langsung ngekngok jadi kalau sudah hilang keseimbangan seperti begitu jangan dijerempapin sekalian buang nanti dia kabur ini udah kabur kan demikian Pak Jul terima kasih dilanjut baik terima kasih opung rambe yang telah memberikan sepatah kuota sepatah dua kata iya betul Pak Rambe kalau kita berdiskusi memang secara akademis ya karena di JCC ini gak mau menerima orang yang hanya berasumsi tapi ini ada satu hal yang saya kira perlu kita jabarkan memang bukan kita sengaja sih kalau kita gak ungkap atau kita gak live kan banyak orang-orang yang model seperti begini datang kesini menanyakan sesuatu yang padahal kita gak menanyakan aneh kan kita gak menanyakan sesuatu tapi si Oten ini seolah-olah kita menanyakan sesuatu nah disini kadang-kadang kita terpancing menjawab pertanyaan yang gak pernah kita tanyakan itulah itu strategi apa namanya strategi manusia jerami itu kalau saya lihat di perdebat-perdebat kita yang di Inggris itulah mereka menggunakan itu taktik manusia jerami taktik manusia jerami itu adalah seolah-olah kita menanyakan sesuatu padahal kita gak pernah menanyakan dan kalau kita gak bisa menjawab kita di-just kita kalah kita di-just nah kita yang menjawab itulah kelakuan-kelakuan mereka dan itu seringkali disini seringkali muncul disini mereka berusaha untuk memancing emosi kita berusaha untuk memancing jawaban kita padahal kita gak pernah menanyakan ya seperti tadi ditunjukkan ditunjukkan sama si Zen ini si pembela kucuk ini katakan pembela karena apa ada jelas membela kok malah dia itu dengan tegas mengatakan setuju kalau MUI dibubarkan nah ini kita dalam satu diskusi tema mengkerucut tetapi kadang-kadang ya dan seringkali oten-oten ini berkelit dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda berkelit dengan jawaban-jawaban yang berbeda itulah mereka tapi bagi kami yang disini selagi kita tetap kompak bersatu ukua insya Allah semua hambatan insya Allah semua hujatan mereka bisa kita tangkal begitu Iwan Vila yang berada di live comment youtube dan juga yang berada di jamaah yang memang kita harus betul-betul apa ya selektif tapi bukan berarti kita gak mau menampilkan orang-orangnya kayak begini ini perlu kita tampilkan agar teman-teman disini paham inilah inilah pola pikir mereka inilah wajah mereka yang sebenarnya ini di tingkat yang paling kecil belum lagi tingkat yang paling atas itu sungguh luar biasa mereka hujatannya pelintir dan pelintir mereka sungguh luar biasa saya menyaksikan sendiri saya melihat sendiri dan seringkali saya melihat orang-orang kayak begitu kumpul di dalam zoom mereka seenaknya sendiri mereka itu mengotak-ngatik Al-Quran dengan asumsi mereka sendiri dan diketawa-ketawa sendiri itu seringkali itu aja ya Mas Andi boleh dianukan masjidnya itu silahkan Mas Andi Mas Andi ya banyak baik ikutan pilih yang ada di live chat ya hari ini perjuangan teman JCC termasuk Amir Dewan Suruh hari ini beliau salah satu Dewan Suruh kita yang kita cinta yang kita hormati salam akal sehat Ustaz Sugi sudah posisi terakhir di Kota Pelembang doakan Insya Allah sampai Jakarta Insya Allah sehubung nanti begitu jauhnya perjalanan beriau sudah 2 hari 2 malam mampir di dalam perjalanan menuju salah satu daerah-daerah Blura demi untuk mengembang amanah kami semua bahwa kita akan membangun masjid di salah satu daerah tertinggal di sana di Kabupaten Blura dan kami tim dari Jakarta bergabung dan Jan JCC Dewan Suruh kami juga bergabung di Jakarta kemudian berangkat menuju langsung ke TKP untuk itu ikuan pilih yang ada di live chat yang ingin berdonasi dalam pembangunan masjid di sana itu rekening tertulis di Yul Pikar Oficial Tuhan di Selebes mohon maaf belum sempat karena audio juga mungkin terganggu bosanya betul-betul audionya terus langkah selanjutnya adalah tetap kita di JCC ini itu memberikan yang terbaik kepada teman-teman Kristen yang ada di sini tidak ada maksud lain untuk menghinakan tidak ada maksud lain untuk menghujat apalagi menghujat sesembahan dan personal tidak ada itu di sini akademis dan terakhir ini untuk sekarang dana seluruhnya silakan dana yang sudah terkumpul sekarang 31.625.200 rupiah Ya Allahu Akbar cepat benar matang dilanjut Bang Andi dan saya lanjut ya untuk Iwan Vila yang ingin berlomba-lomba beramal jariah mumpung kita masih diberi nafas mumpung kita masih diberi waktu untuk mengumpulkan pahala ayo saya himbo kepada teman-teman sisikan rejeki kalian sisikan sedikit rejeki kalian yang penting ikhlas kalau perlu banyak tapi ikhlas ke rekening kami yang sudah saya taruh di deskripsi silakan berlomba-lomba itu 10.000 20.000 30.000 100.000 1.000.000 2.000.000 sampai tak terbatas silakan untuk berlomba-lomba insya Allah kami YCC akan memegang amanat kalian dan perlu Iwan Vila ketahui insya Allah hari selasa tim kami sudah merapat ke lokasi tersebut action pertama kami akan melakukan pengeboran di sana pengeboran sumur saya dengan tim akan insya Allah menginep di sana untuk memantau langsung dan kita akan bekerja turut bekerja di sana jadi kami bukan hanya sekedar cuap-cuap membuka donasi tetapi kami tim juga terjun ke lokasi tersebut memantau dan membantu apa yang perlu dibenahi di sana mari kita jadikan rumah Allah ini rumah yang yang bagus yang layak yang pantas untuk tempat kita beribadah untuk tempat kita beraktivitas jadi action kita insya Allah hari selasa merapat semuanya ke sana saya Mas Huki Mas Sian Mas Sandi Mas Oji Mas Boim dari Malang dan juga beberapa teman yang lain yang akan muncul tidak menutupkan teman-teman yang lain ya dari Blora mungkin ya teman-teman dari Blora silahkan merapat di desa Kepo atau nanti kalau perlu alamat lebih jelas lagi silahkan kontak dengan saya yuk kita wujudkan bersama-sama kita gotong royong insya Allah dengan kekuatan kita kekuatan kita semua dengan si tim gotong royong insya Allah akan cepat terwujud itu pembangunan masjid di sana dan Alhamdulillah kami diberi izin untuk memberikan nama masjid tersebut bernama masjid Juhjahidin yuk kita bangun sebagus mungkin kita kerahkan baik dana maupun tenaga kita arahnya ke sana saya prihatin di sana teman-teman prihatinnya apa di sana sudah lama enggak ada masjid sudah 60 tahun kalau lebih 60 tahun lebih itu tidak ada masjid jadi untuk sholat saja itu sangat jauh sekitar 4 kilo dari lokasi desa tersebut itu pun bukan masjid tapi sebuah musholat yang kecil jadi mari kita tolong saudara-saudara kita yang ada di sana untuk mewujudkan impian mereka mempunyai sebuah masjid yang mereka impikan selama ini yuk teman-teman silahkan untuk bernonasi ini ada yang bertanya nomor rekening oh enggak ada mas itu nomornya nomor BCA itu ada di deskripsi ini si Ahmad Ridwan Ahmad Ridwan silahkan enggak ada BRI nya adanya BCA adanya di BCA dan sudah saya taruh di deskripsi nanti kalau sudah apa berdonasi tolong disitu ada nomor telepon saya nomor teleponnya masjan tolong kontak nomor telepon saya untuk konfirmasi nanti datanya itu tetap kami simpan untuk pertanggung jawaban kami memegang amanat kalian dan laporan-laporan tetap kami akan share di sini sebagai pertanggung jawaban kami kepada kalian yuk kita sama-sama bergotong royong mewujudkan rumah Allah ini kita bangun ingat kalau rumah ini jadi dan itu banyak orang sholat di sana dan banyak orang-orang muslim yang sana lebih jauh beriman lagi pahala terus mengalir sampai kita dicabut nyawanya sampai hari kiamat itu insya Allah pahala akan terus mengalir itu silahkan buat yang mau berdonasi monggo dan saya doakan dan saya doakan dan saya doakan semoga selama niat kita tulus selama niat kita itu ikhlas dan selama niat kita itu bersih karena Allah Ta'ala semoga pembangunan masjid Jujahidin Cakrawala Cemerlang ini bisa tercapai takbir Allah Ta'ala Allah Allah Astagfirullah Lazim Subhanallah cepat betul enggak terasa air mata ini keluar Pak Pak Zul aduh ya Allah sudah sampai 30 lebih cepat sekali Insya Allah benar-benar itu 30 sekian lebih itu kan yang angkanya ada yang berbentuk bukan angka ya tapi ada seseorang Mbak Wo yang untuk semua pengeboran itu ditanggung oleh Hamba Allah ya amin bisa lebih menyentuh hampir 50 ini opung ini kalau berbentuk berbentuk teri opung ini enggak enggak kuat enggak kuat mata saya nahan terbentuk terharu Pak Pak Zul Subhanallah Allah ya mungkin rencana kita diridui oleh Allah Subhanahu Amin 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 enggak mikir neko-neko yang penting ya kita bantu masyarakat di sana itu want kita iya amin 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 enggak ada kita niatnya untuk apa ya show off atau apa ini kita ya ingin membangun ya ditubangun gitu aja jadi saya tambahin dikit izin Pak Jul, kenapa kita bersemangat untuk membangun masjid ini disana, ada tentu latar belakangnya seperti apa, disana itu kurang lebih sudah 60 tahun mohon maaf, kami bukan mau memberitahukan keburukan, tapi ini harus diungkapkan kenapa kami di JCC disini tergerak untuk itu, karena kurang lebih 60 tahun di daerah itu tidak ada masjid belum pernah di daerah itu 400 untuk sholat jumat berjamaah maghrib itu tidak ada tempat sholat jumat berjamaah makanya kami terdesak untuk itu pas kurang lebih sebulan yang lalu, kita mendengarkan seperti ini amir kami dewan suruh kami penasehat kami langsung tergerak laksanakan sekarang juga itu yang saya dengar, laksanakan sekarang juga tidak perlu memikir panjang Alhamdulillah sekarang sudah terkumpul dana seperti itu terima kasih donasinya semuanya dan kami ini juga tidak bermalas-malasan siang malam saya disini bercuap-cuap dibantu dengan semua dewan suruh dan laskar dan amir kami disini dan penasehat kami disini siang malam kami bercuap-cuap apa tujuannya tujuannya tidak lain tidak bukan adalah demi untuk amal ibadah kita semua yang ada disini teman-teman yang ada di live chat teman-teman yang ada di live chat mau Anda tidak berdonasi Anda tidak maupun Anda tidak berdonasi tapi kalau Anda menonton channel ini tidak bergerak ke channel Kristen di sana itu termasuk Anda sudah membantu kami dalam hal membangun masjid ini kenapa? karena Anda kalau menonton semuanya teman-teman Menara Siar itu membesarkan kami artinya Anda secara tidak langsung ikut berpartisipasi untuk itu sekali lagi saya Handis Lebes yang diperintahkan oleh semuanya bahwa ini ada semacam slogan kami GNCK gerakan menolak channel Kristen silahkan Bu ya Ihwan Vilah baik yang berada di Zoom yang dirahmati oleh Allah SWT dan juga untuk para netizen dimana dimanapun Anda berada yang diberkai dan rahmati Allah SWT juga jadi perlu Ihwan Vilah semua ketahui medan untuk menuju area tersebut bukanlah satu medan yang ngomong kalau di mute dulu itu siapa itu lanjut tolong di mute dulu Pak terima kasih jadi medan untuk perjalanan menuju ke sana itu bukanlah perjalanan yang ini siapa sih yang ini tolong dong di mute lanjut agak cepat soalnya saya nggak bisa konsentrasi ini terus berisik anyway medan menuju ke daerah tersebut bukanlah jalanan rata atau nyaman Amir kami beserta beberapa Dewan Suro dan juga Laskar ya menempuh perjalanan yang ibaratnya penuh rintangan jadi mari kita doakan bersama-sama saudara kita semua ini yang akan menuju ke sana untuk membangun sumur ini supaya dalam perjalanan dan sampai di sana terlalu dalam perlindungan oleh Allah SWT sebelum dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kepada kalian yang telah mendoakan oke itu aja dari saya terima kasih terima kasih ya ini sedikit ulasan ya buat teman-teman yang ada di jamaah JCC dan juga yang berada di jamaah live comment semua menara siar JCC pertama kali saya melihat ke sana pikiran saya cuma begini ini daerah minus ingat kemiskinan itu mendekatkan kita dari kemusrikan itu 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 pasti saya khawatirkan ini kalau daerah tersebut diganggu ataupun didatangi oleh misionaris-misionaris bagaimana pertanggung jawaban kita kepada saudara kita yang muslim di sana ingat daerah sana daerah minus dan itu biasanya sasaran empuk buat para misionaris untuk memurtatkan mereka karena yang saya lihat dan saya dengar sendiri keimanan mereka di sana mulai terdegradasi itu bayangkan teman-teman andai kata saudara kita di sana kita gak selamatkan dengan cara kita dengan membangun masjid di sana itu bagaimana apakah kalian tega memurtatkan saudara kalian apakah kalian tega melihat misionaris ada di sana untuk memurtatkan saudara-saudara kita di sana itu yang pertama kali saya pikirkan jadi yuk mari kita berdonasi bersama-sama mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup masih kita diberi kesehatan sisikan rezeki anda untuk berdonasi ke masjid tersebut donasi macam-macam bisa anda juga berdonasi berbentuk saran berdonasi berbentuk nonton channel-channel yang berada di afliati YCC tanpa skip iklan dan juga niat niat kalian mendoakan kami itu termasuk salah satu bagi saya itu donasi juga donasi dalam bentuk doa jadi donasi itu bermacam-macam baik doa baik nonton youtube di semua melalui CRJCC itu bagi kami merupakan merupakan sumbangsi yang sangat besar sekali jadi dukung kami yang di JCC untuk bisa melaksanakan amanah kalian titipan kalian dan juga cita-cita masyarakat di sana untuk bisa mempunyai sebuah masjid mereka itu mimpi teman-teman sudah mimpi sudah lama mimpi ingin punya masjid ada memang musolah di sana tapi masa awal sungguh tidak layak dipakai sholat orang lima atau sepuluh maksimal itu sudah penuh sesak dan sangat tidak layak musolah dan itu jaraknya 4 kg dari desa tersebut 4 kg itu kalau kita jalan mulus paling berapa menit tetapi ini bisa hampir setengah jam karena medannya sangat tidak layak sekali teman-teman jadi silakan sisikan rezeki nomor rekening sudah saya simpan di deskripsi video dan di sini di screenshot ini kemarin saya mencoba browsing untuk membuat rekayasa dena ini yang saya ambil google insya Allah modelnya kayak begitu bisa dilihat kayak begitu insya Allah kita model kayak begitu kita bangun sebagus mungkin selayak mungkin senyaman mungkin action kita pertama kali togah pertama bangun sumur terus kamar mandi tempat wudu dan juga WC kita akan bangun di sana tahap kedua kalau ada donasi yang kumpul lagi kita akan fondasi tahap ketiga kita akan bangun ke atasnya tahap keempat mungkin rancang bangunnya dana jadi kita bertahap tapi kalau ada dana yang mungkin bisa menutup hal ini menutup pembangunan ini secepatnya kita akan bangun kita gak nunggu besok lusa atau kapan secepatnya kita bangun karena ini dalam kondisi darurat menurut saya kondisi darurat di sana jadi harus secepatnya kita gak usah nunggu besok lusa atau kapan gak usah selagi ada duit ada dana kita langsung meluncur ke sana kita bantu masyarakat di sana saya terjun sendiri saya ingin keringat saya itu tercucur di sana saya ingin tenaga saya itu dicatat oleh malaikat mencatat tenaga saya mencatat keringat saya sebagai amal saya itu untuk di akhirat nanti amin itu teman-teman ya dan juga saya membuat kesempatan buat teman-teman yang berada di daerah Blora mungkin daerah Mediun yang dekat dengan daerah tersebut yuk bareng-bareng kesana kita gotong royong bawa cangkul bawa apa kita anukan apa itu bikin fundasi atau apa silahkan silahkan merapat kesana teman-teman saya tunggu silahkan mas Andy terima kasih Pak Jul saya salut semuanya ya saking apa ya gak bisa berkata apa-apa tadi agak seperti yang dirasakan opung bahwa miris sekali kalau ada dalam satu daerah di wilayah negara Republik Indonesia yang kita mayoritas muslim tidak terjangkau dalam hal itu tapi Allah SWT membukakan salah satu mujahid kita Ustaz Sugi langsung menginformasikan langsung action kita tanpa perlu dipertimbangkan secara terlalu matang Pak Jul sebagai Amir dan Dewan Suruh Mas Kelpin langsung ke TKP untuk berregosiasi dengan masyarakat setempat Alhamdulillah gak nyampe seminggu urusan administrasi tanah dan seterusnya selesai hari ini Insya Allah ke depannya langsung di action Insya Allah hari Selasa besok ya kita langsung action untuk mencari mata air karena disana memang testur tanahnya memang sulit mungkin akan kita gali kurang lebih 100 meter ke bawah untuk mendapatkan air gitu ya doakan saja semuanya seperti yang lancar lihat salah satu Dewan Suruh kita beliau jauh-jauh dari Siak Riau memakai bis beliau satu hari sudah satu malam nih berada di atas mobil ini untuk apa ini untuk kemasalahan umat ada yang mau disampaikan Usasugi silahkan mungkin karena kendala signal ya sekali-kali juga sekali lagi juga teman-teman yang ada di live chat ya bahwa kalau ada sesuatu yang kiranya membuat hati ini kita luka dalam hujatan-hujatan atau upload upload di youtube atau apapun jenisnya gitu ya jangan bertindak sendiri jangan mengambil langkah sendiri serahkan kepada pihak yang berwajib untuk Pak Suki bicara ya itu ya gak kedengar suaranya jaringan-jaringan jaringan-jaringan jaringannya Pak Suki gak usah pakai video Ustaz gak usah pakai video jaringannya Bang Oji itu Bang ya silahkan Oji oh enggak saya cuma menambahkan doang ini nanti habis ini acara ini kita juga ada acara lagi nih antara diskusi antara Pak Eri Pak Ar Are LL Laila sama si Trinslayer nanti setelah habis ini oh ya jadi ikan pilih yang ada di live chat Jultikar official yang JCC Denopacenel Pejuang Tauhid di Slaybest TV next habis ini ya ada dialog diskusi kita ikut bicara disini ada musik terus ya gak usah dulu jadi nanti habis ini ada dialog diskusi antara mas layar kemudian bersama pendeta Eli Era gitu ya agak seru topiknya tentunya jadi jangan kemana-mana kita jeda paling kurang lebih setengah jam ke depan untuk persiapan dan sekali lagi ya ini petunjuk dari penasehat hukum kami disini terus Dewan Suruh dan lain-lain bahwa kalau ada sesuatu yang anda dapatkan di luar sana sekiranya menyinggung akidah menyinggung perasaan jangan mendatangi mereka untuk mengkanter gitu ya percuma mereka itu gak dianggap mereka kita ini dianggap sapi pera terpancing terperangkap masuk ke channel mereka untuk menonton niatnya untuk mengkanter padahal kita sebenarnya masuk disitu untuk memberi mereka pundi-pundi uang karena mereka memang sengaja memberi judul yang membastis dengan materinya seperti murtadin odong-odong seperti ada imam dan semacamnya itu itu jangan itu hanya semacam perangkap ya jadi untuk itu kalau mau menonton atau mau memberi mengetahui tentang hal ini JCC selalu mereaksi aksi yang konyol mereka itu gitu ya jadi jangan tinggalkan channel-channel yang berapiliasi dengan JCC itu menurut saya Pak Yul semoga kedepannya seolah pembangunan masjid kita segera terrealisasi begitu Pak Yul jangan saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudara saya seiman yang telah hari ini detik ini sudah mentransfer ke kami tolong nanti konfirmasikan berupa screenshot ya ataupun tulisan aja biar kami data karena itu pertanggung jawaban kami kepada kalian jadi buat teman-teman yang sudah transfer hari ini tolong konfirmasi nomor saya atau nomornya mas Yan biar kami data semuanya gitu dan jangan lupa nanti insya Allah JCC tetap mengadakan diskusi dua arah ya antara dua agama atau tiga agama tetap kita akan jadwalkan kita akan berdiskusi dengan adab dengan Alkitabia jadi kalau ada otan-otan kesini yang kiranya itu kita keras bukan karena kita itu enggak sayang dengan mereka kita keras karena mereka itu biasanya tidak memakai dalil disuruh share screen alasannya enggak bisa tetapi masih aja ngomel-ngomel disini itu jangan kaget nanti kita akan taruh di waiting room ya demikian Ivan Vila yang berada di ada yang ada yang mau bicara tuh Pak Jul siapa Pak Mohana Pak Mohana itu sepertinya mau bicara beliau Pak Mohana silakan Pak Mohana Pak Mohamad siapa ya ya silakan Pak Pak Ahmad Pak Mohamad Mas Yud silakan Pak ya makasih dengar ya dengar dengar Pak dengar dengar Pak Pak Mas Yud dengar dengar ya ini ya tertarik ini tertarik ini saya termasuk orang awam ini orang awam ini nyoba-nyoba tadi kalau mendengarkan sering nonton ya cuma tadi nyoba-nyoba ditutup gitu insya waktif kalau rekeningnya tadi saya cenduk rekening saya mencari rekeningnya kalau gak ketemu kalau gak ketemu mau cari-cari oh gini-gini kita kasih nomornya Pak ya itu ada cat ada cat nah disini kalau bisa BRI mal nyaman mungkin bukan BRI Pak ini BCA gitu ada itu biasa nyari-nyari BCA nya mana gue ketemu tadi itu ada di cat itu ada kan di HP ketuk cat disitu ada dari saya itu ketuk cat ya ketuk cat nah disitu lihat saya cobainya dulu ya itu nanti kalau sudah confirm apa itu sudah terkirim tolong konfirmasi kepada kami biar kami tidak jatah oke Pak Jor Pak Jor oke terima kasih sama-sama ya hubung Rambi lebih baik mintakan nomor HP nya ataupun dicatat sama Handi nanti biar di WA atau di SMS rekeningnya supaya lebih tepat mungkin oke ditaruh disitu aja Pak nomor HP nya biar dihubungi tim kami dan ini saya ucapkan terima kasih juga untuk amba awo ya ini sudah transfer nanti taruh nomornya Pak Asrul disini Alhamdulillah sudah sampai Lampung Alhamdulillah sudah masuk sebesar dari hamba awo 500 ribu mantap Alhamdulillah Allah Akbar ini saya share sekirinya ya ntar 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 dari mbak awo 500 ribu Alhamdulillah Alhamdulillah gak mau disebutkan namanya mbak awo itu jadi saya tanyakan tersama siapa beliau gak mau itu ya teman-teman donasi tetap masih kita buka terus sampai pembangunan masjid ini finish sampai pembangunan masjid ini finish dan kita gak selesai disitu saja walaupun masjid ini sudah layak dibuat sholat berjamaah dan sudah bagus insyaallah kami juga akan mendatangkan ulama-ulama kita untuk membackup masyarakat disana jadi kita gak sampai disitu saja agar masyarakat disana punya pengetahuan tentang apa dan bagaimana Islam yang sebenarnya kita akan bantuan ustaz-ustaz kita untuk merapat kesana itu kita jadi tidak hanya asal bangun saja terus kita tinggal tidak kita gak bisa lepas tangan kita tetap pantau sampai masyarakat disana bisa muncul seorang pakar-pakar Islam yang ada disana ataupun ulama-ulama yang muncul di desa tersebut amin oke Pak Amir Pak Andi semua rekan-rekan yang ada di CISI kita tunaikan dulu ibadat telat asar nanti kita gabung kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi netizen atau teman-teman sahabat Andi Slebes TV yang selamat menikmati